Kacanya burem jadi kuning ya kan Itu lu harus poles atau lu ganti nih Mika headlampnya yang baru Original lu aja lu bisa ganti Jadi tricolor tiga warna nih Kalau lu mau gaya sultan ya lu ganti sekalian gitu kan Mika pake headlampnya itu ada yang jual Nah itu berlaku untuk kuning juga tuh Untuk kuning dan putihnya dan untuk kuningnya tuh Ini juga kita bisa setel tuh Kualitas yang terbaik Harga juga bersahabat Percayalah di dokter mobil pasti beres Hai televerse Baik lagi dengan saya Lungung Dokter Mobil Nah di video kali ini saya masih mau ngebahas tentang mobil bekas Ketika anda beli mobil bekas Itu kan ada lampu-lampunya kan Nah lampu-lampunya itu ketika masih nyala pun Anda sebenarnya harus ngecek loh Maksudnya dalam artian Ketika lampu itu masih nyala Lampu itu seiring berjalannya waktu Dia kadar keterangan Atau yang kita biasa disebut dengan lumens Lumens itu satuan terangnya lampu Jadi bukan Kelvin ya Kelvin itu satuan cahaya Kalau lumens itu satuan intensitas cahaya Nah bahasa Indonesia kayaknya intensitas cahaya gitu kan Cuman intensitas cahayanya itu akan menurun seiring berjalannya waktu Nah menurun itu bisa dua hal Satu kacanya burem jadi kuning ya kan Itu lu harus poles atau lu ganti nih Mika headlampnya yang baru Atau satu lagi dari lampunya sendiri yang memang sudah Menurun kualitasnya Nah kita kalau kacanya itu sudah burem Anda bisa poles atau anda bisa ganti baru Tukang polesnya banyak ya kan Tukang poles headlamp banyak Cuman setelah poles biasanya Ini nih dari atas nih Tutupnya harus bener nih Kalau enggak nanti itu akan kemasukan air Dan nanti akan bermun di dalamnya Nah itu sih gak ada cara lain ya Itu harus tuh lem yang bagus dari atas Setelah dipasang lagi Atau kalau lu mau gaya sultan Ya lu ganti sekalian gitu kan Mika pakai headlampnya itu ada yang jual Atau kalau lu suka variasi lu ganti Cuman hati-hati ketika diganti variasi Lampunya itu tidak berfungsi dengan baik Karena nanti terangnya itu juga akan berubah Nah ketika lampunya kurang terang Nah lampu itu kan ada tulisan berapa watt ya Misalkan yang 30 watt, 50 watt, 60 watt gitu kan Terus dia biasanya tulisan berapa Kelvin Nah Kelvinnya itu oke untuk dilihat Cuman sebenarnya yang satuan yang harus lu lihat adalah lumensnya Nah ketika lumensnya itu udah menurun Itu biasanya harus diganti lampunya dengan yang baru Nah walaupun dia masih nyala ya Nah saya ada di support sama Auto Vision hari ini Untuk ngebahas tentang yang tri-color nih LED H4 H4 itu ukurannya Jadi ada H4, H11 gitu-gitu itu ukuran lampu ya Jadi dari ukuran ininya sama ukuran soketnya itu Setiap mobil berbeda-beda H4 itu lebih banyak sih ke Avanza, Xenia gitu-gitu Jadi mobil ke sejuta umat itu lebih banyak memakai menggunakan H4 Nah kelebihannya dari ini adalah dia tri-color Dan dia punya kipas ya di belakang sini ya Jadi di belakang sininya itu dia ada heatsinknya Dan dia ada kipas Nah dengan heatsink dan kipas ini Otomatis si lampu itu juga umurnya lebih awet Karena dia panasnya itu dibuang dengan baik gitu loh Nah setelah dipasang di headlampnya sendiri Ketika kita nyalakan Kenapa yang tri-color ini saya mau bahas Karena menariknya di sini nih Dia tuh punya tiga macam warna lampu ya Warna putih Kemudian kalau kita ganti ada putih kuningnya Kita ganti lagi ada kuningnya Nah secara wavelength atau panjangnya gelombang Gelombang cahaya kuning itu lebih dapat dilihat Ketika di jalanan yang berkabut atau hujan deras nih Kalau di jalanan berkabut dan hujan deras banget Itu tetap ya fungsinya lampu ini bukan menyinari jalan Karena jalannya nggak bakal kelihatan Tapi orang lain bisa melihat anda dengan lampu kuning Makanya kenapa biasanya ketika berkabut parah Itu hazard sering dinyalain kan Nah dan untuk mobil-mobil yang sering turing itu Pasti dikasih lampu kuning kan di depannya Nah itulah alasannya Jadi secara wavelength atau secara gelombang cahayanya itu Gelombang cahaya warna kuning akan bisa lebih menembus kabut Jadi fungsinya ketika hujan deras itu Bukan untuk menyinari jalanannya Teman untuk membuat orang lain bisa melihat kita gitu loh Nah ini disini keren bangetnya adalah ketika kita ganti nih Di bawah 2 detik kita menyelamatiin itu dia ngeganti warna Dan ketika kita ngedeem dia ngebalik ke posisi warna sebelumnya Bukan ngebalik ke reset posisi warna 0 Nah itu cukup menarik sih bagi saya Maksudnya lu nggak usah nambah-nambah satu lagi lampu Dimana secara estetika nggak semua orang suka ya kan Kalau yang suka sih no problem ya Kayak misalnya mobil-mobil rally dulu kan dikasih lampu tuh helak Dua gede-gede di depan gitu kan Nah ini nggak usah ini dari lampu original lu aja Lu bisa ganti jadi tricolor 3 warna nih Nah itu which is itu penting ya bagi saya Karena kemarin ketika kita lagi jalan ke Surabaya naik mobil itu Di tengah jalan saya kena hujan deras Dan hujan derasnya itu bener-bener deras Sampai mobil depan pun nggak kelihatan gitu loh Nah ketika seperti itu Lampu-lampu yang model warna kuning inilah yang paling dibutuhkan Untuk supaya orang lain bisa melihat kita Jadi kita nggak mungkin tabrakan Nah balik lagi ya cuman kita juga harus waspada Tapi itulah fungsinya lampunya kenapa kok warna kuning gitu loh Dan ketika misalkan lampunya cuman satu Itu enaknya tuh seperti ini Jadi kita bisa ganti-ganti tanpa harus ngeganti lampunya Nah satu lagi juga sama nih Ketika misalkan kita nyetel lampu nih Nah tuh Kalau dilihat kan kita nyetel lampu tuh Ada atasnya tuh Ada garisnya tuh Nah garisnya itu kan kita bisa putar nih Ini kan jadinya kan burem nih Nah ketika kita putar Jadinya lebih lurus lagi Jadi ini posisi yang seharusnya ya Jadi dia ada cut offnya di atas Nah ketika dia begini kan dia makin burem nih Nah ketika gue putar Nah ini makin burem nih Nah nggak boleh tuh Jadi kita harus setelnya tuh sesuai nih Pas yang pas nih segini nih Nah itu berlaku untuk kuning juga tuh Untuk kuning dan putihnya Dan untuk kuningnya tuh Ini juga kita bisa setel tuh Nah jadi itulah penjelasan lampu ya Jadi ketika ada beli mobil bekas Bawa ke tempat yang Punya namanya lumens meter Besok saya akan beli sih lumens meternya Untuk kita review langsung di mobil Cuman itu namanya lumens meter Untuk mengukur intensitas cahaya ya Intensitas cahaya Jadi satuannya itu beda-beda Jangan lu ukur Kelvinnya Kelvinnya selalu akan Seperti yang tertara di bungkusnya Cuman yang lu ukur adalah lumensnya Nah yang bener adalah Mengukur lumens di jarak tertentu Jadi misalkan Di jarak 6 meter gitu Kita ukur disitu berapa lumens Karena itu harus sesuai Dengan yang tertara di dalam kotaknya Karena jangan sampai Oke nih lu ukur segini nih Lumensnya bagus Cuman kan namanya mobil Kan lu pake kagak segini ya Lampunya ya kan disitu gitu loh Jadi disitu lu harus ukur Berapa lumens sehingga Dapetnya tuh bagus gitu loh Nah auto vision punya alat-alatnya Dan kita soon akan Kerjasama dengan auto vision Untuk di semua dokter mobil Sehingga anda bisa dapetin produknya Dan alat-alat pembuktiannya juga Karena itu penting banget Nah barang-barang beginian tuh Plug and play ya Nggak ngerubah apa-apa ya Jadi sekarang tuh Teknologi LED udah bagus banget Udah dikasih kipas Dikasih heatsink Kemudian semuanya udah Plug and play Colokan-colokannya juga Udah plug and play semua Jadi kita nggak pusing gitu loh Maksudnya lu ganti beginian itu Ya cuman tambah kabel Tis sama isolasi kabel lah Supaya rapi dikit gitu kan Cuman dudukan apa segala macem Lu nggak ubah lagi Disitulah kenapa Gue seneng Karena gue bukan aliran Yang suka ganti-ganti Extreme modifikasi Sampai ganti-ganti gimana gitu kan Gue sukanya yang standar-standar aja Jadi bisa dipakai setiap hari Ya kan cuman Sesuai fungsi Balik lagi Saya orangnya sesuai fungsi Dan sesuai dengan harga Jadi lu beli Jadi gue beli sesuatu Karena fungsinya gitu kan Bukan karena kerennya Oke mungkin Sekian dulu penjelasan dari saya Lulung Dokter Mobil Thanks Jangan lupa subscribe Like dan komen Di Youtube-Youtube kami Thanks Bye